Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Indonesia Kali ini kita masih akan melanjutkan Dari part pertama kemarin Yaitu tentang kekayaan Usman bin Afan Maka saat ini kita akan melanjutkan Pada part yang kedua Saya akan melanjutkan tentang Harta kekayaan Usman bin Afan Dan ibrah yang bisa kita ambil darinya Setelah yang satu ini Tunggu dulu teman-teman Sebelum saksikan video ini Klik subscribe di bawah ini Dan klik tombol loncengnya Agar teman-teman dapat video terbaru Dari saya Ya saya tunggu 5 detik Dari sekarang Sekarang saya lanjutkan dengan Kekayaannya yang lain Yakni dalam kitab Bidayah Wan Nihayah Jus 7 Pada halaman 214 Dijelaskan bahwa Usman bin Afan ini Memiliki harta kekayaan 151 ribu dinar Dan seribu dirham Dengan akumulasi Satu dinar itu setara dengan 4,25 gram Dan satu dirham itu setara dengan 3,11 gram perak Kalau dinar dirham dihitung dari perak Kalau dinar dihitung dari emas Nah ternyata sahabat Dalam kitab Bidayah Wan Nihayah Juga dijelaskan dan diinformasikan Bahwa Usman bin Afan ini Punya warisan yang dia tinggalkan Ketika dia meninggal Itu sebanyak 30 juta dirham Dan 150 ribu dinar Nah dalam kitab itu diterangkan Dan juga kalau kita Saya usahakan Konversikan dinar dirham Kedalam rupiah Itu ternyata Usman bin Afan Punya uang Senilai 2,532,947,000,000 Nah luar biasa Satu-satunya sahabat Yang hidupnya kaya Meninggalnya kaya Ini adalah Usman bin Afan Nah saya juga pengen Informasikan bahwa Ternyata selain itu Hingga detik ini Usman bin Afan Itu masih punya Rekening Di tabungannya Yang dikelola oleh Orang Arab Saudi Dan sekarang Rekeningnya itu Telah bisa Mendirikan hotel Bintang 5 Di sepanjang Di sekitaran Masjid Nabawi Yang bernama Hotel Usman bin Afan Nah teman-teman Kalau mau nginap Di hotel itu Ada ya Di sekitaran Masjid Nabawi Dan omset Dari hotel itu Pertahunnya Mencapai 150 miliar Nah teman-teman Nah Kemarin juga Saya informasikan Terkait dengan Bahwa ternyata Usman bin Afan Pun masih memiliki Aset sampai sekarang Yakni Asetnya itu Berjumlah Batang pohon kurma 1.550 Batang Yang sebagiannya Disumbangkan Kepada kaum muslimin Nah luar biasa Ternyata sahabat Bahwa Sahabat Rasulullah itu Adalah orang-orang Yang kaya raya Cuman bedanya Mereka kekayaannya itu Untuk umat Nah kalau kita Lihat sejarah juga Bahwa ternyata Abu Bakar itu Adalah orang yang juga Kaya raya Suatu ketika Abu Bakar telat Solat dua rakaat Lalu kemudian Rasul berkata Kepada Abu Bakar Kenapa kau terlambat Ya Rasul Aku terlambat Karena melihat Kebun kurma ku Ya Rasul Lalu apa hukuman Untuk muhabu Bakar Oke lah ya Rasulullah Karena aku telah Melalaikan ibadah Melalaikan azan Karena mendengarkan Karena melihat Kebun kurma ku Yang luas Maka ternyata Dunia ini Melalaikanku Dari mengingat Allah Aku akan Infakan Maaf Aku akan Waqafkan Kebun kurma ku Untuk kaum muslimin Nah luar biasa Sahabat bahwa Ternyata Usman bin Afan Para sahabat Yang Allah jamin Masuh surga Semuanya orang-orang Kaya Cuman bedanya Ada yang ketika Hidupnya kaya Meninggalnya susah Contoh Khadija Hidupnya kaya Meninggalnya susah Tapi kalau Usman bin Afan Hidupnya kaya Meninggalnya kaya Kalau Imam Malik Para ulama-ulama terdahulu Imam Malik Juga kaya raya Kalau Imam Syafi'i Penuh dengan kesederhanaan Nah oleh karenanya Saya pengen Apa sih yang pengen Saya informasikan Dari sini Saya pengen informasikan Wabil khusus Untuk anak muda Jangan terjebak Dengan pemikiran-pemikiran Yang keliru Tentang dunia Banyak orang yang mengatakan Tinggalkan dunia ini Karena dunia ini Akan melalaikan Tidak Dunia jangan ditinggal Saya sering informasikan Bahwa Genggam dunia ini Tapi jangan cinta dunia Kejam dunia ini Tapi jangan berteku lutut Akan dunia Tidak ada Hadis ayat Yang menjelaskan Untuk kita mengecilkan Kehidupan dunia Tidak Yang ada ayatnya itu adalah Dunia ini adalah permainan Dan senda gurau Tapi bukan berarti Meninggalkan dunia Coba kita buka Cari kehidupan akhirat Cari kehidupan akhirat Jangan lupa kehidupan kita di dunia Ingat kawan-kawan Kefakiran akan membawa kita Kepada kekafiran Jadi Jangan takut dengan dunia ini Para sahabat Mengajarkan kita Untuk mengejar dunia Tapi tidak boleh cinta dunia Apa cara mereka mengejar dunia Yang pertama mereka adalah Orang-orang yang senantiasa Berikhtiar Mereka berdagang Mereka kerja Di siang hari Dan kemudian mereka menangis Di malam hari Mereka bekerja keras Nah bagaimana cara mereka Untuk mendapatkan itu semua Yang pertama adalah Mereka ikhtiar Mereka bekerja keras Tidak bermalas-malasan Tidak menunda pekerjaan mereka Yang mereka mengejar dunia ini Karena mereka tahu Dengan dunia inilah Kita bisa mencapai syurga Yang kedua Perbaiki mindset kita Bahwa dunia ini Kita peroleh Untuk kehidupan akhirat kita Karena untuk memperoleh Kehidupan akhirat Kita harus zakat Kita harus sedekah Gak mungkin kita Dizakati terus Gak mungkin kita Disedekahi terus Maka oleh karenanya Umat Islam ini Butuh haji Butuh umrah Butuh sedekah Butuh zakat Dan semuanya Membutuhkan Uang Teman-teman Tapi kalau mindset kita Mengejar uang Itu juga salah Jadi genggam dunia Tapi jangan cinta dunia Pertama ikhtiar Yang kedua Jadikan dunia Sebagai jalan Kita menuju Kehidupan akhirat Yang lebih baik Yang ketiga Teman-teman Mereka adalah Hamba Allah Yang dengan hartanya Dia dermawan Di jalan Allah Dengan hartanya Dia semakin Bisa berbuat Untuk orang banyak Sedekah ya Cuma banyak orang Yang bilang bahwa Kak Nela Tabas samukafi Ma'akho Kasodakoh Senyumu Kepada Saudaramu Adalah sedekah Kalau gitu Saya sedekah aja Kak Tidak Senyumu Kepada saudaramu Adalah sedekah Itu hanya dalil Untuk orang-orang Yang susah Suatu ketika Sahabat nanya Kepada Rasul Ya Rasul Saya ibadah Orang kaya itu Ibadah Saya tahajud Orang kaya itu Juga tahajud Saya zikir Orang kaya itu Juga zikir Tapi kalau orang kaya itu Sedekah Saya Gak bisa sedekah Berikan saya Amalan ya Rasul Bagaimana caranya Supaya Sedekah mereka Bisa Menyamai Ibadah saya Saya bisa Menyamai Ibadah sedekah mereka Apa kata Rasul Tabasamukafi Ma'akho Kasodakoh Senyumu Kepada Saudaramu Adalah sedekah Jadi ini dalil Untuk orang-orang Susah Kalau orang yang Gak susah Atau orang pengen Hidupnya senang Yuk kita sedekah Ya pertama Kita kerja keras Yang kedua Jadikan dunia Sebagai jalan Menuju akhirat Kemudian yang ketiga Agar Apa yang kita Dapatkan ini Menjadikan kita Orang-orang yang dermawan Orang-orang yang Bermanfaat Untuk orang lain Walaupun memang Membantu orang Tidak hanya Dengan uang Bisa dengan Advice Dengan masukan Tapi sedekah Itu penting Untuk meninggikan Derja level Rezeki kita Ya Nah teman-teman Yuk Saya Kenapa sih Kak Nella Menyampaikan tentang ini semua Bahwa saya pengen Informasikan bahwa Banyak pemahaman sekarang Yang senantiasa Menyuruh kita Meninggal-ninggalkan Kehidupan dunia Itu keliru Teman-teman Lihat Imam Malik Lihat Khadijah Lihat Usman Lihat Abu Bakar Semuanya orang-orang yang kaya Dan 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga Semuanya adalah orang Yang mencapai titik dunia Dengan baik Lihat Rasulullah Rasulullah Bekerja hanya sampai umur 40 tahun Dan sukses Pada masanya Kita bisa Walaupun tidak mirip-mirip Seperti mereka Kita semua Dengan usaha Dan kerja keras Pasti bisa Ingat Allah Jangan tinggalkan Allah Kejar dunia kita Untuk kehidupan Akhirat kita Demikian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.